Secara teori, dugaan pertama adalah karena sakit atau penyakit. Kemudian yang kedua, dan ini perlu dibuktikan ya, secara saintifik apakah benar karena penyakit. Maka kita lakukan nekropi yang sedang kita lakukan bersama teman-teman kedokteran hewan. Yang jelas saya kasihan, soalnya ini hewan paus ini kan hewan yang dilindungi. Nanti kalau terus-terusan kayak gitu kan nanti bisa punah.